Intro Baik kawan, bentar lagi kita akan menyaksikan acara Perang Topat Ini acara tahunan yang menyita banyak perhatian dari masyarakat Tidak hanya masyarakat kelompok namun masyarakat di wisatawan mancanegara juga banyak yang hadir disini yang kita lihat Nah Iban Perang Topat ini kawan diadakan setahun sekali Ini tanggal, tahun ini jatuhnya tanggal 22 November 2018 Kalau penanggalan Bali sama Lombok itu penanggalan Bali hari ke-15 bulan ke-6 Kalau penanggalan Sasak itu hari ke-15 bulan ke-7 Nah bentar lagi kita akan lihat keseruan dari Perang Topat ini kawan Perang Topat ini adalah simbol harmoni dari masyarakat Sasak yang beragama Islam dengan masyarakat etnis Bali yang beragama Hindu Mereka ini sama-sama merayakan perbedaan namun dengan sukacita Oke kita menunggu bagaimana keseruan dari acara Perang Topat Yang bentar lagi akan dilempar pertama kali oleh Bupati Lombok Barat Haji Pauzan Halil Ijinkan saya awali sambutan ini dengan menyatakan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat tidak pernah berkuat-kuat tentang kebinekaan Tetapi masyarakat Lombok Barat secara menyata Dan aplikasi mempraktekkan nilai-nilai kebinekaan tersebut Salah satunya tentunya adalah lewat event Perang Topat yang secara turun kemurun sudah dilaksanakan di tempat ini Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati Keseluruhan prosesi Perang Topat dari awal sejak akhir Itu melibatkan perang serta dua agama Yaitu agama Islam dan agama Hindu Semuanya dilakukan dengan riang gembira Kemarin contohnya acara ngirim tahu Bapak Selombok ngirim tahu Mengirim kerbau Kenapa dikirim kerbau Bapak Ibu sekalian Kenapa tidak sapi Karena umat Islam menghormati umat Hindu Kenapa tidak babi Karena umat Hindu menghormati umat Islam Maka dipilihlah kerbau Kerbau ini adalah simbol Dan sebelum dia diarak mendelilingi Taman Limsar ini Secara bersamaan Ngirim kerbau ini Sebelum dilakukan itu Umat Islam melakukan zikir Istilahnya itu Rawah kubuk Di satu sisi Di sisi lain juga Umat Hindu Mengadakan upacara Keadamaan Mendak Tirta Amarta Acara mendak selesai Secara bersamaan juga Acara zikiran oleh umat Islam selesai Kemudian secara bersama-sama Baik umat Islam maupun umat Hindu Mendatangi kerbau Yang talinya itu dari dua sisi Satu sisi dipegang oleh tokoh umat Islam Satu sisinya juga dipegang oleh tokoh umat Hindu Satu inilah yang kemudian dibawa mendelilingi Keseluruhan area Taman Limsar ini Alangkah indahnya Bapak ibu sekalian Keginetaan Yang dibungkus Dengan kesadaran Kesadaran Total Bahwa memang kita ini Betul-betul adalah Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Yang diciptakan memang untuk Merajut persadaraan Dan perdamaian tersebut Bapak ibu sekalian Hadirin yang saya hormati Sore hari ini adalah puncak Dari ipan perang kompat Itu pun tentunya melibatkan Dua agama Yaitu agama Islam Dan agama Hindu Bapak ibu sekalian Hadirin yang saya hormati Kita semua berharap Masyarakat Lombok Barat Ingin mengirimkan kesan Bahwa Pluralitas Perlu dijaga Perlu dirawat Dan perlu Diperhatikan Mudah-mudahan Apa yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Lombok Barat ini Bisa dijadikan Sebagai contoh Bagi seluruh Masyarakat Indonesia Ini Sehingga komitmen Kita Sebagai Bangsa Indonesia Sebagai warga negara Yang sudah Menyepakati NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Tetap pokok Sebagai milik kita Bersama Dan kemudian juga Bersama-sama Menyongong Masa depan Bangsa Yang lebih baik Dan yang Lebih Jawah Bapak Ibu Sekalian Hadirin Yang saya hormati Terakhir Saya ingin Berpesan Kepada Pak Kadis Pariwisata Lombok Barat Tolong Kedepan Diskusikan Dengan semua Pemangku Ada Supaya Ipen ini Minimal Satu tahun Sebelumnya Sudah dipastikan Tanggal Pelaksanaan Ini PR kita Termasuk PR saya Perlu dibangun Kesepakatan Antara Pemda Dan Tokoh-tokoh Adat kita Utamanya Yang masyarakat kita Yang tinggal Di sekitaran Taman Linsal Ini Saya kira demikian Sambutan yang Bisa saya sampaikan Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Acara Perang Topat Dengan resmi Kita nyatakan Di Mulali Yes Divorce Thank you very much sir It was the lighting speech And now Welcome to Perang Topat 2018 I feel safe I feel safe I feel safe What is your name? Biola Like the instrument Germany Biola Biola Where you come from? Where is it? Germany Germany That's great Thank you Thank you Thank you I'm sorry I'm coming late What do you think about The Trang Topat What do you think About Trang Topat It's very different To everything I saw before Like I joined ceremonies In Bali But I never saw A thing like this Before Like whoo I had to go down Protect myself I don't want to have A raw egg in my face You joined this ceremony Yeah for the first time To throw up the Topat Yeah for the first time For me First time But I didn't throw anything I was like A little afraid Okay You never seen like this This ceremony In another country No Never Never Especially not like That two or three religions Are first fighting Fighting At each other And then Everybody is Your friend Back again You know It's like the Special thing About this temple I think Okay I don't know If there's another temple In Indonesia Where two or three religions Are sharing The temple That's amazing Amazing Yeah Really really good Yeah Never saw something Like this before I'm glad I had a lot to see Yeah Very different What the message This ceremony I would say It doesn't matter In what do you believe We are all friends Okay Yeah That's good Thank you You're welcome Thank you Thank you Thank you